Dan masih bersama saya Fala Bumtasi seputar Banu Raya Malam pemisah petugas gabungan di Kota Cimahi sidak ke sejumlah toko ritel untuk uji laboratorium terhadap sejumlah produk ikan kemasan kaleng Senin siang. Hal tersebut untuk mengantisipasi temuan cacing di dalam produk ikan kemasan dan masyarakat pemisah dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam membeli produk pangan serta selalu memeriksa kemasan izin edar hingga tanggal kadaluarsa. Petugas gabungan dari Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu atau BKIPM Jawar serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung sidak ke sejumlah toko ritel di Kota Cimahi Senin siang. Mereka memeriksa produk makanan ikan dalam kemasan kaleng. Satu persatu produk ikan dalam kemasan kaleng atau yang dikenal sarden dibuka kemudian diuji laboratorium oleh petugas langsung ditempat dengan menggunakan alat mikroskop. Pemeriksaan disaksikan pengelola toko. Dari hasil pemeriksaan selama satu jam lebih petugas tidak menemukan cacing dalam sarden. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya petugas mencegah keberadaan cacing dalam kandungan produk ikan kemasan kaleng. Dari hasil menyelidikan ada tiga merek produk ikan kemasan kaleng yang sudah ditarik dari peredaran karena ada cacingnya. Implementasi Inpres 01 tentang keamanan pangan di negara Republik Indonesia. Kami bekerjasama dengan Badan POM, Balai Besar POM Jawa Barat kemudian dengan Ketahanan Pangan di semua kabupaten atau kota. Saat ini kami melakukan monitoring mendesak terkait dengan isu yang saat ini sedang hangat adanya cacing pada produk sarden. Diharapkan masyarakat tidak resah terkait temuan cacing dalam produk ikan kemasan kaleng. Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam membeli produk pangan, terutama dalam kemasan. Warga diimbau selalu memperhatikan kemasan, label, izin edar BP POM, termasuk produk kedaluarsa, sebelum membeli dan mengkonsumsi produk tersebut. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV